Sejak didirikan, Amerika Serikat telah mengklaim dirinya sebagai mercusuar peradaban manusia dengan mengembang misi khusus untuk menyebarkan agama Kristen dan demokrasi Amerika ke seluruh dunia. Amerika Serikat telah bertekad untuk mempromosikan diplomasi hak asasi manusia dan diplomasi kebebasan beragama di komunitas internasional. Amerika Serikat bahkan terlihat begitu bersemangat untuk melancarkan apa yang disebut reformasi demokrasi di negara lain dan tak henti-hentinya mengkot bahkan demokrasi versus otoritarianisme di mana-mana. National Endowment for Democracy atau NET yang didirikan pada tahun 1983 di permukaannya tampak berkomitmen untuk mempromosikan demokrasi. Namun di sisi lain, terkenal sebagai alat penting bagi Amerika Serikat untuk mempromosikan demokrasi ala Amerika di seluruh dunia. Tantas benarkan demikian. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana Kementerian Luar Negeri Tiongkok menguraikan bagaimana NET menjadi alat bagi Amerika Serikat untuk menghancurkan dunia. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2024, Kementerian Luar Negeri Tiongkok merilis sebuah laporan yang berjudul National Endowment for Democracy, What It Is and What It Does yang mengungkapkan mengapa NET didirikan dan bagaimana cara kerjanya. Dan secara sistematis, Tiongkok juga menguraikan apa yang telah dilakukan NET di seluruh dunia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa NET yang mengklaim dirinya sebagai LSM walaupun sebenarnya, NET adalah sarung tahan putih yang didanai dan dimanipulasi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melayani kepentingan pribadinya. NET adalah alat yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan segala macam kegiatan infiltrasi, mengganggu dan merusak di seluruh dunia. Apa yang telah dilakukan NET sangat bertentangan dengan tren perdamaian dan pembangunan global dan lebih banyak membawa bencana daripada manfaat bagi rakyat di banyak negara. NET sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Amerika Serikat. NET secara resmi didirikan pada tahun 1983 dengan dukungan dari Presiden Amerika Serikat saat itu Ronald Reagan. Dan salah satu tujuannya adalah untuk mendorong pembentukan dan pertumbuhan pembangunan demokrasi yang konsisten dengan perhatian luas kepentingan nasional Amerika Serikat dan persyaratan khusus kelompok-kelompok demokrasi di negara-negara lain yang pendanaannya dibantu oleh program-program yang didanai oleh NET. Menurut catatan, dana awalnya sebesar 18 juta dolar Amerika Serikat dan semuanya berasal dari Kongres Amerika Serikat. Sementara itu, undang-undang NET mengharuskan organisasi tersebut pada akhir setiap tahun menyerahkan kepada Presiden laporan tahun fiskal sebelumnya yang berisi kegiatan dan pencapaiannya. NET harus menerima bimbingan dari Kongres Amerika Serikat dan kedudukan besar serta konsulat Amerika Serikat di luar negeri tentang cara mengoperasikan programnya dan pemerintah Amerika Serikat berhak meninjauh berkasnya tentang proyek yang disponsori. Sangat jelas, meskipun NET mengklaim dirinya sebagai LSM, misi pendiriannya, pendanaannya, dan operasinya semuanya terkait erat dengan pemerintah Amerika Serikat dan dapat dikatakan juga bahwa NET tidak lebih dari sarung tangan putih dalam cengkeraman penuh Washington. Di sisi lain, NET adalah alat yang membantu Amerika Serikat melakukan segala macam kegiatan infiltrasi, disruptif, dan dekstrutif di seluruh dunia. NET memiliki empat lembaga inti, diantaranya adalah National Democratic Institute, International Republican Institute, American Center for International Labor Solidarity, dan Center for International Private Enterprise. Empat lembaga ini semuanya bertanggung jawab untuk merencanakan dan menghasut apa yang disebut revolusi warna di seluruh dunia dan dengan kejam, mencoreng, menyusup, dan mengganggu pemerintah lain. Fokus mereka, terutama, menarikkan negara-negara yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai pembangkang seperti Iran, Korea Utara, Kuba, dan Venezuela. Apa yang telah dilakukan NET sangat berkentangan dengan tren perdamaian dan pembangunan global dan membawa bencana bagi masyarakat di banyak negara. Ambil contoh saja musim semi-Arab yang meletus pada tahun 2011. Gerakan yang melingkupi banyak negara di Timur Tengah itu tidak membawa stabilitas dan pembangunan bagi mereka, tetapi malah mendorong dunia Arab ke jurang perang, kerusuhan sosial, dan kemerosotan ekonomi yang selanjutnya menciptakan tempat berkembang biaknya ISIS. Menurut informasi yang telah dideklasifikasi, NET memainkan peran penting dalam mengorganisasi dan memandipulasi demonstrasi anti-pemerintah di Mesir. Melalui LSM seperti National Association Foceng dan Afri-Sik Yacht Movement, NET menyediakan dana, pelatihan, dan dukungan lain untuk demonstrasi tersebut. Di Al-Zazair, beberapa organisasi yang terlibat dalam protes musim semi-Arab menerima dana dari NET yang juga berada di balik kerusuhan dan keresahan di banyak tempat lain di dunia. NET, meskipun mengaku berkomitmen untuk mempromosikan demokrasi, sebenarnya adalah alat yang sepenuhnya dimanipulasi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menekan negara-negara yang tidak mengikuti agendanya hingga mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Alih-alih mendatangkan kedamaian, pembangunan, dan manfaat bagi dunia, NET malah menjerumuskannya ke dalam penderitaan yang luar biasa. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!